Harum Semerba Harum Semerba Itulah gambaran Al-Quran Anda sebagai orang beriman Ketika membaca Al-Quran Berarti Anda menjadikan diri Anda harum Semerba Al-Quran adalah aroma kehidupan Al-Quran adalah bunga-bunga iman Dengan membaca Al-Quran Dengan mempelajar Al-Quran Berarti Anda menjadikan iman Anda berbunga Dan bila iman Anda telah berbunga Maka tidak akan lama lagi Akan segera menghasilkan buahnya Demikian gambaran Rasulullah SAW Tentang orang yang beriman dengan membaca Al-Quran Rasulullah SAW menyatakan Gambaran Orang yang beriman Dan dia rajin membaca Al-Quran Rajin mempelajar Al-Quran Bagaikan buah utrujah Rasanya manis Dan Aromanya semarba harum Namun ketika Anda sebagai orang yang beriman Tidak rajin membaca Al-Quran Tidak semangat untuk menggaji Al-Quran Menelah kandungan-kandungannya Untuk bisa mengamalkan Hukum-hukumnya pelajaran-pelajarannya Maka Rasulullah SAW menyatakan Menggambarkan Membuat ilustrasi Tentang diri Anda Sebagai orang yang mu'min Namun malas membaca Al-Quran Katamrah Bagaikan kurma Pak muha tayib Manis Rasanya Namun Tidak ada aromanya Manis rasanya Namun Tidak berbunga Sehingga Ketika tidak berbunga Maka Sulit rasanya Untuk bisa kemudian berpuah Tidak berbunga Sehingga tidak menimbulkan aroma yang semarba harum Maka Sangat rentan Untuk tidak bisa Bertumbuh dan berkembang Kemudian menjadi subur Sedangkan Gambaran orang-orang munafiq Orang yang tidak beriman namun Pura-pura beriman Bagaikan Kalhamdolah Bagaikan buah hambalah Semarba harumnya Aromanya bagus Terkesan indah Mengesankan Seindah bunga Rajin membaca Al-Quran Namun ternyata Bagaikan hambalah Harumnya saja yang semarba Di mata Terasa indah Namun Ternyata Al-Quran Tidak melampaui Terenggorokannya Kerongkongannya Tidak sampai ke hatinya Sehingga Tidak menghasilkan amalan Tidak membuahkan buahnya Karena Al-Quran bukanlah mantra Al-Quran bukanlah hiasan Namun Al-Quran adalah kitab suci Yang harus anda Tadabudliyadabbaru ayat Untuk anda pelajari Kandungan-kandungannya Dan kemudian Untuk anda terapkan dalam hidup anda Inna hadhal Qur'ana Yahdi lillatihi akwam Tidaknya Al-Quran ini Akan membimbing anda Membawa anda Mengarahkan anda Untuk bisa menempuh jalan yang Akwam Yang paling bagus Paling lurus Dan Gambaran Orang-orang yang Munafik Dan dia itu Membaca Al-Quran Bakaikan bunga Namun bunganya Walau terasa indah Di mata terasa indah Semerbak harumnya Namun tidak berbuah Tidak menghasilkan Buah Karena Tidak bisa dimakan Kalaupun menghasilkan buah Maka seperti buah Hamzal Ta'muhamur Rasanya pait Dia akan mengamalkan Bukan untuk menyuburkan imannya Bukan untuk Mendatangkan manfaat Bagi umat Islam Namun Dia menggaji Al-Quran Untuk meracuni umat Islam Menjelakakan umat Islam Karena Sebagai orang yang beriman Jadilah Bagaikan Utrujah Buah Yang Semerbak harumnya Terus berbunga-bunga imannya Dan juga ketika Dinikmati Dimakan Bermasyarakat Berinteraksi Dengan orang lain Akan terasa Manisnya Membuktikan Akan manisnya iman Manisnya Pergaulan seorang Mumin Seorang Muslim Yang benar-benar Hatinya Telah suci Disucikan oleh Al-Quran Amalannya lurus Yang mengikuti Bimbingan Al-Quran Pendunjuk Al-Quran Al-Quran Karena Marilah kita Terus pelajari Al-Quran Terus pelajari Al-Quran Terlebih Rasulullah SAW Telah menjanjikan Pahala yang sangat besar Orang yang membaca Al-Quran Satu huruf saja Barang siapa yang membaca Al-Quran Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka setiap huruf Yang ia baca Al-Quran Itu akan mendatangkan Sepuluh pahala baginya Anda bisa hitung Satu huruf Itu pahalanya adalah Sepuluh Hasanah Sepuluh kebaikan Kata Rasulullah SAW Aku tidak katakan Alif Lamim Itu satu huruf Namun Alifun Harfun Walamun Harfun Wamimun Harf Alif itu satu huruf sendiri Sehingga mendatangkan Pahala Sepuluh pahala kebaikan Lam juga Satu huruf Kebaikan sendiri Satu huruf Sehingga ketika Anda baca Alif Lamim Anda telah mendatangkan Tiga puluh Pahala kebaikan Anda bisa bayangkan Ketika Anda menca Al-Fatihah Berapa huruf dalam Al-Fatihah Ketika Anda membaca Surat An-Nas Berapa huruf dalam Surat An-Nas Terlebih bila Anda Membaca Kemudian Mentelaah Mengkaji kandungannya Kemudian Anda Ajarkan Anda amalkan Kemudian Anda ajarkan Maka Anda akan menjadi Orang yang paling berguna Paling baik Paling bermutu Paling mulia Di sisi Allah SWT Marilah Kita Tumbuh kembangkan semangat Dalam diri kita Untuk mengkaji Membaca Mengkaji Kemudian Mengamalkan Serta mengajarkannya Kepada orang di sekitar kita Karib Karabat kita Keluarga kita Anak-anak kita Istri kita Dan tetangga kita Dengan demikian Masyarakat kita menjadi Masyarakat Al-Quran Al-Quran menjadi Menhajul Hayah Metode Gaya Hidup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati